Intro Tapi hari ini kita akan kedatangan Mbak Ajeng Prastiwi ya, data scientist dari dana Kita bakal ngobrolin tentang machine learning di industri finansial Terutama mungkin yang best practice-nya kali ya Di dana tuh seperti apa Jadi mungkin teman-teman bisa sambil tanya juga gitu kan Ya kalau misalnya nggak confidential Jangan ini ya, jangan mepet-mepet loh ya Oke, nah mungkin sedikit tentang Mbak Ajeng ya Ini ada fun fact juga disini gitu Jadi Mbak Ajeng itu graduate dari Universitas Islam Indonesia Terus degree-nya adalah di statistik gitu ya Dan dia tuh akhirnya nyemplung gitu kan ke data science itu Ya karena apa namanya mungkin jadi masuk ke ini ya Sebagai mentor gitu kan disitu Nah dari situ mulailah mungkin lebih fokus lagi ke data scientist gitu kan Jadi memang nggak sengaja juga sih gitu kan Oke dan fun fact-nya adalah Mbak Ajeng ini cat lover Ayo yang cat lover angkat tangan Saya, saya, saya banget ya Dan mami dari dua anak, anak bulu Bukan anak banget, beneran ya gitu ya Oke hari ini, oke tanpa lama-lama lagi mungkin Mbak Ajeng monggo Mbak Halo Mbak Ajeng Halo, oke thank you Mbak Sandra Iya, gimana Mbak Ajeng apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Sandra gimana? Sehat? Baik juga, sehat, sehat banget Sehat banget Sehat banget Oke Mbak Ajeng hari ini mau sharing tentang apa Mbak Ajeng? Yang mungkin briefnya sedikit kali ya sebelum mulai Oke, briefnya sedikit paling ini ya Kita mau perkenalan tentang apa sih AI itu gitu Terus juga bagian dari AI ada machine learning Terus gimana sih implementasi machine learning di industry finance gitu ya Contoh-contoh use case-nya itu apa gitu Itu mungkin nanti akan kita bahas Oke, menarik nih karena ada use case-use case-nya seperti apa gitu Oke, kalau gitu lanjut saja Mbak Ajeng The screen is yours Oke, thank you Mbak Sandra Oke, halo semua Selamat malam Mungkin boleh nih absen dulu yang di chat Karena kita belum banyak Tapi mau mastiin aja nih buat teman-teman yang udah join Apakah udah ready buat memulai sesi kita malam ini Mungkin sambil saya perkenalkan lagi ya Tadi udah dikenalin sama Mbak Sandra Cuma boleh lah perkenalan sedikit Jadi, thank you banget buat Alchemy yang udah Udah invite dan bisa ngasih kesempatan buat sharing-sharing sedikit hari ini gitu Boleh yang udah join absen dulu nih di chat Hadir semua, udah ready semua buat kita mulai sesinya Jadi, walaupun kita online boleh lah ya teman-teman semua disini aktif gitu buat menjawab Menjawab saya biar gak ngasih sendirian gitu ya Ada semua ya, hadir semua ya berarti ya Oke, aman Oh gitu Sebenernya Oke, nah Karena tadi udah sedikit snektik ya Apa yang akan dibahas hari ini Cuma sebelum kita ke materi Boleh ya saya kenalan dulu Sama teman-teman semua yang ada disini Jadi, saya mau ngajak Teman-teman semua Buat join ke menti.com Perkenalan sedikit Karena tadi kan saya udah dikenalin sama Mbak Sandra Nah, biar enak nih Biar saya lebih paham Sebenernya teman-teman semua disini tuh Dari mana sih ekspektasinya apa sih buat acara ekseksi ini gitu ya Boleh ke menti.com dulu Saya minta waktunya sebentar aja Jadi, boleh ke menti.com Kemudian masukkan kodenya 4782-4823 Mungkin saya share chat juga ya Saya kasih waktu Boleh yang belum join Silahkan join dulu Dan masukkan kodenya Oke, thank you Mbak Salsa Itu linknya Boleh pakai handphone Kalau males di laptop atau gitu ya Boleh langsung aja pakai handphone Berapa orang nih yang udah join Oke, sudah bisa join Join ya Baru satu nih yang join Saya tunggu dulu nih Biar ramean Biar kita bisa mulai Biar saya juga bisa lebih mengenal teman-teman semua disini nih Banyakan backgroundnya dari mana sih Backgroundnya ini bisa Dari pekerjaan Atau mungkin dulu kuliahnya Backgroundnya apa gitu ya Bebas Nanti bisa diisi dulu Oke, baru empat orang Yang lain boleh menyusul ya Boleh Udah di-share juga sama Mbak Salsa Di chat Di-click aja linknya Kemudian masukin kodenya 4782-4823 Oke, kita coba Mulai Nah Apa sih background teman-teman disini Boleh dong diisi Background ini boleh dari kerjaan Dari posisi kerjaan Atau industri kerjaannya Atau mungkin Dari background kuliahnya juga boleh ya Jadi saya tahu nih Kira-kira teman-teman semua disini tuh udah Familiar belum sih Sama apa yang dibahas disini Dan kalau memang belum familiar pun gak masalah gitu ya Oke, ada yang dari informatika Ada yang dari web developer Oke Ada yang dari bisnis Administrasi Ada yang mungkin Masih mencari pekerjaan juga gitu ya Boleh Jadi nanti Di akhir kan kita akan ada sesi diskusi Dan di sesi diskusi itu Nanti teman-teman juga boleh nih Kalau misalkan ada yang tertarik Untuk terjun ke dunia data science Dan pengen tahu lebih detail Atau boleh nanti ditanyain juga ya Oke, ini lengkap banget nih Dari data engineer 5 tahun pengalaman Lulusan S1 sistem informasi Oke Ada calon ibu rumah tangga juga Oke Yang lain boleh Atau udah semua nih Kayaknya udah ya Oke Thank you buat yang udah Isi Berikutnya mungkin Saya mau tahu nih Dari teman-teman Kira-kira Setelah mengikuti sesi ini Harapannya apa sih Yang mau didapat Boleh di-share Apakah Jadi pengen Mendalami sih Data science Atau misalkan Ada yang pengen switch karir gitu ya Atau misalkan Memang sekarang Aku lagi belajar Machine learning Jadi pengen lebih Mendalami Atau seperti apa nih Atau sebenarnya Saya nggak tahu Machine learning ini apa Tapi sering dengar Jadi pengen Pengen lebih Mendalami gitu Atau gimana Boleh Dijawab Ini kayaknya Yang tadi udah ngisi Udah langsung Live nih Boleh masuk lagi Kalau yang tadi udah Yang tadi belum Itu ya Udah live Wah bisa jadi Elon Musk Elon Musk ya Oke Ini pengen lebih update Switch karir Ke data science Dan fokus ke machine learning Dan data learning Oke menarik Lebih paham Tentang machine learning Oke Expand Nolish Terus kemudian Tahu machine learning Tapi pengen banget Tahu lebih dalam lagi Oke Oke Ingin belajar Hal baru Kepo dulu Siapa tau Keterusan Iya Biasanya berawal Dari kepo ya Nanti Lama-lama Pengen mendalami Mendalami Data science Dan cari kenalan Oke Ingin mulai berkarir Dari data science Oke Berarti cukup banyak ya Yang memang Ingin tertarik Untuk kenalan Sama si dunia Data science ini Apa Gitu Tapi tadi juga Dilihat ada beberapa Yang memang Backgroundnya juga Udah ada yang dari IT Atau Memang udah Udah bekerja Di bidang data juga Gitu ya Oke Thank you semua Sudah menjawab ini Kalau gitu Kita mulai Masuk ya Ke materi Nanti untuk Sesi pertanyaan Kita simpan dulu Di akhir Teman-teman boleh Kumpulin dulu Pertanyaannya Nanti pas di akhir Baru kita Bahas bareng-bareng Oke Oke Nah jadi Tadi seperti yang Dibahas juga Sama Mbak Sandra Disini saya Dari dana Dan posisi saya Di dana itu Bekerjanya sebagai Data scientist Di dana Udah hampir Satu tahun Sebenernya Cuman Untuk di dunia Data scientist Udah Sekitar Empat tahun Kayak gitu Nah disini Saya digari Kesempatan Mungkin untuk Sharing-sharing Sedikit tentang Machine learning Di industry finance Kayak gimana sih Tapi sebelum Kita ngebahas Tentang Machine learning Use case-nya Kita harus Paham dulu Tentang Machine learning Itu sendiri Apa Kayak gitu Nah Sebelum ke materi Mungkin Saya boleh ya Kenalan dulu Tentang dana Boleh nih Di kolom chat Absend dulu Siapa disini Ya udah jadi Pengguna dana Boleh ya Di absend dulu Di chat Kalau memang belum Boleh nanti Coba di install Oke Jadi disini Dana ini sendiri Itu punya visi Teman-teman Jadi visinya ini Ini ingin Sebagai jembatan Ekosistem Ekonomi digital Yang Tujuannya ini Untuk Menggerakkan Masyarakat Non-tunai Atau Case-less Nah Untuk menjawab Kebutuhan Visi dana ini Kita coba Bekerjasama Dengan seluruh Stakeholder Mulai dari Pemerintahan Institusi Institusi Keuangan Dan juga Customer Dan dana sendiri Seperti itu Itu terkait dana Nah Dari dana ini Kita coba Lirik nih Kira-kira Apa yang akan kita Dekat semalam ini Oke Jadi Poin pertama Kita akan kenalan dulu Sebenarnya AI itu apa sih Dan hubungannya apa Sama mission learning Jadi sebenarnya AI sama mission learning Itu salah satu Topik yang cukup Hangat Dibicarakan gitu ya Di tahun-tahun ini Nah Kita kenalan dulu Sama kemahamannya Kemudian dari situ Kita juga akan Ngebahas tentang Kenapa sih Si AI ini tuh cocok Diimplementasikan Di industry finance Apa yang membuat AI ini dibutuhkan Di industry finance Nanti kita akan Bahas itu Kemudian Kita juga akan Ngebahas Sebenarnya Kalau kita Masuk Ke mission learning Project nih Tahapannya tuh Apa aja sih Yang perlu diperhatikan Dan biasanya Tantangan-tantangan Apa yang akan Kita temui Dan yang terakhir Kita akan Ngebahas tentang Aplikasi Atau use case Yang ada di Finance industry Khususnya mungkin Di dana Gitu Oke Nah ini Tentang AI Machine learning Dan deep learning Jadi kalau misalkan Kita ngomongin Tentang AI Ini tuh Luas banget ya Pemahamannya Cuma mungkin Kita bisa Rangkum itu Dari Konsep utamanya Yaitu Si kecerdasan Yang didemonstrasikan Kalau kita lihat Dari Gambar ini Machine learning Itu tuh bagian dari AI Nah Machine learning ini apa Jadi machine learning Ini sendiri Sebenarnya Tujuannya Ingin membuat Suatu model Prediksi Membuat suatu model Prediksi Yang bisa Memprediksi Di masa yang akan datang Di masa depan Gitu Jadi di masa depan Dia pengen tau Kira-kira Apa sih yang terjadi Di masa depan Dengan cara Memanfaatkan Data historikal Gitu Dengan memanfaatkan Data-data terdahulu Itu yang dilakukan Sama machine learning Tapi Terkadang Ada beberapa Kasus machine learning Yang Yaitu kompleks Dan butuh Bantuan Algoritma tambahan Yang bisa Meniru Cara kerja otak manusia Dan itu Biasa kita Sebutnya Sebagai Deep learning Gitu Jadi sebenarnya Machine learning Dan deep learning Itu tuh bagian dari AI Nah Mungkin kita akan Coba fokus nih Tentang Model prediksi Yang tadi saya sebutkan Bahwa Kita tuh bisa Bikin suatu model Yang bisa memprediksi Di masa yang akan datang Dengan Memanfaatkan Data-data yang udah ada Kayak gitu Oke Itu terkait AI Dan machine learning Nah Sebelum adanya Si AI Dan machine learning Ini Kita Tentunya Ada yang namanya Traditional analytic Nah sebenarnya Nah sebenarnya Bedanya apa sih Fokusnya tuh Dimana Traditional analytic Sama Advanced analytic Advanced analytic Ini yang tadi saya sebutkan Ya Machine learning Deep learning Nah Bedanya tuh Di fokusnya Jadi Kalau misalkan Traditional analytic Ini Dia itu tuh Fokusnya Untuk Memahami Apa sih Insight yang ada Di data historical Atau data terhadap Misalkan contohnya Saya punya suatu topo Saya mau tahu Berapa sih profit saya Selama satu tahun Topo Belafah Bagaimana perkembangan profit saya Apakah setiap bulan Semakin lama Semakin meningkat Apakah konstan Atau justru Menurun Nah Itu biasanya Terbicara dengan analytic Kita hanya lihat Dia di masa lampau Sedangkan Kalau advanced analytic Kita satu langkah Di depan Kita mau cari tahu Kira-kira Dari usaha saya Sekarang ini Berapa sih profit Yang akan saya dapatkan Satu tahun ke depan Gimana Karena caranya Kita akan pelajari Pola data Historical kita Pola data Sebelumnya Itu perbedaan Fokusnya dari Traditional Dan advanced analytic Seperti itu Oke Nah Di sini Terus pertanyaannya Kenapa sih CIA ini cocok Sama Industry finance Yang pertama Dia akan mengurangi Operational cost Ini baik dari Segi waktu Ataupun biaya Baik dari segi waktu Ataupun biaya Kenapa Kok dia bisa Mengurangi Biaya Dan segi waktu Karena kita Memanfaatkan Mesin Kita memanfaatkan Suatu tools Yang bisa mempelajari Data kita Jadinya Nanti Waktu Kita jadi bisa Lebih cepat Karena yang melakukan Mesin bukan kita Itu yang pertama Yang kedua Ini berhubungan Dengan poin ketiga Misalkan Teman-teman Punya suatu produk Produknya itu Pengen diiklanin Pengen diiklanin Ke Instagram Misalkan Atau jangan ke Instagram Dan ke email Kita mau belas Salah email Sebenarnya Nggak semua User kita Nggak semua user Yang ada di dana Harus Ngedapetin Email tersebut Karena bisa jadi Kegemaran saya Dan kegemaran Mbak Sandra Beda Misalkan Kegemaran saya Saya sukanya Lebih banyak Menghabiskan Transaksi Di merchant-merchant Makanan Sedangkan Mbak Sandra Lebih sering Lebih sering Menghabiskan Transaksi Di Faktion Kayak gitu Nah berarti Kita bisa lebih Lebih Targetnya Lebih tepat Ya udah berarti Saya bisa dikasih Iklan-iklan Untuk Kupon-kupon Makanan Sedangkan Mbak Sandra Bisa dikasih Kupon untuk yang Faktion Kayak gitu Itulah kenapa CIA ini cocok Banget Untuk si finance ini Sendiri Terutama Untuk yang di marketing Salah satunya Nanti kita lihat lagi Ada apa aja Dan Yang poin kedua Di sini dikatakan Dia handle large And complex Volume Dari Datanya itu sendiri Nah mungkin teman-teman Sadar ya Kalau misalkan Sekarang ini Makin kesini Itu data Perkembangannya Semakin pesat Dari ukuran data Dan juga Dari tipe-tipe data Mungkin kalau Misalkan dulu Kita tuh Data itu tuh Hanya berupa Data tabulan Berupa baris Dan kolom aja Tapi semakin Kesini tuh Semakin banyak banget Data-data yang Tidak terstruktur Apa sih contohnya Data yang tidak Terstruktur itu Jadi contohnya Dari data Yang tidak Terstruktur ini Adalah Contoh data Text Mungkin sekarang tuh Eranya Orang-orang Kalau ngelutu Di twitter Jadi kalau misalkan Pakai produk A gitu ya Dia kecewa Dia akan coba Luapkan yang Mesti di twitter Atau misalkan Mesti suatu produk Itu di twitter Gitu Nah data-data Cuitan Orang-orang di twitter Itu juga sebenarnya Bisa kita manfaatkan Nah permasalahannya adalah Data-data yang Tidak terstruktur ini Contoh data Text Data suara Data foto Gitu ya Itu tuh Tidak bisa kita Ngegunain tools Yang Tools yang Biasa Gitu Mungkin kita Tidak bisa Ngegunain Excel Aja Tapi kita butuh Suatu tools lain Gitu Contohnya apa Mungkin pemrograman Seperti R Python Gitu ya Nah ini sangat Terbantu Dengan si AI itu sendiri Karena kita bisa Mengolah data Yang besar Dan juga Data-data Yang tidak terstruktur Itu tadi Gitu Dan Poin yang terakhir Tidak kalah Pentingnya adalah Improve productivity Ambition making Kenapa dia bisa Improve productivity Karena yang tadinya Mungkin kita Perlu ngakuin itu Manual Tapi setelah kita Otomasi Itu bisa Membuat Waktu kita Yang tadinya Kita kerjakan secara Manual Bisa dilakukan Oleh si Model tadi Kayak gitu Dan untuk Decision making Jadinya semua Keputusan yang akan Kita ambil ke depannya Itu berdasarkan Dari hasil Analisa data kita Gitu Itulah beberapa Alasan yang Membuat Ini tuh cocok Di industry finance Kayak gitu ya Oke Nah Ini Ini adalah Workfall dari Machine learning project Workfall dari Machine learning project ini Sendiri Ada beberapa step Cuman Saya mungkin Mau fokus ke Step pertama Yang Paling penting Tapi terkadang Suka dilewatin Gitu Apa Stepnya Define the question Jadi mungkin Banyak nih Yang Pengen terjun Ke machine learning project Ke data science project Punya data Tapi sebenarnya Tidak tahu Objektifnya Atau goalnya Mengolah data ini Itu apa Nah biasanya Kalau misalkan Kita tidak tahu Di awal Kita mau ngapain Sama data itu Apa informasi Yang Mau kita dapat Setelah Kita menganalisa Data tersebut Biasanya nanti Hasilnya itu Tidak maksimal Kayak gitu Misalkan kita punya Data transaksi Kita punya data transaksi Satu tahun kebelakang Punya data transaksi Satu tahun kebelakang Kemudian kita coba Analisa Berapa sih Ternyata Transaksi orang-orang Satu Perharinya Terus berapa sih Berapa Berapa kali sih Dalam satu bulan Orang itu Ngapain transaksi Misalkan Anggaplah kita Ada dapat Suatu angka Tapi Karena kita Tidak nentuin Goalnya di awal Ketika kita Mau berikan Ke team business Kita bingung Kira-kira Inset apa Yang bisa kita dapat Yang akhirnya Nanti bisa jadi Step-step Yang sudah kita lakukan Dari step pertama Sampai step akhir Jadinya kurang Maksimal Itulah kenapa Teman-teman Jangan lupa Untuk Untuk Ini ya Tahap Define the question Tentuin dulu Sebenarnya mau ngapain Apa yang mau didapet Gitu Misalkan Di Use case Finance ini Kita mau bikin Suatu model Yang bisa memprediksi Ini Predikt scoring Gitu ya Jadi ketika nanti Ada user Mau ngajuin Di pinjaman Kira-kira Kita mau nilai Si user itu Si user itu Itu bakal jadi Good credit Atau good credit Kalau good credit Berarti dia bisa Ngelunasin pinjamannya Kalau good credit Dia bisa Kalau good credit Berarti dia bakal Nunggak bayar pinjamannya Nah Kalau udah ada goalnya Itu akan lebih mudah Buat kita Lanjut ke step berikutnya Kayak gitu Disini ya Jadi saya ada beberapa Beberapa Poin nih Yang perlu Dapatin Scientific goalnya Apa Kemudian Kira-kira Apa yang mau dilakukan Dari semenuruh datanya Dan kira-kira Apa yang mau diprediksi Tadi kalau salah satu Contoh yang saya sebutkan Kita mau prediksi Kita mau nilai User kita Dia bisa Bayar Pinjaman Atau jangan-jangan Gagal Bayar pinjaman Kayak gitu Oke Kalau kita udah Define the question Baru kita Kumpulin data Jadi Define the question Sama kumpulin data Ini bisa dibalik gitu ya Kadang-kadang yang kita Udah punya data Tapi kita diminta Untuk gali Kira-kira Objektif apa yang bisa Kita proses Dari data tersebut Atau Define the question Dulu baru Get the data Nah ini Kedua ini bisa Diputer Sesuai sama Kebutuhan Atau keadaan Data kita Kalau kondisinya Kita udah tahu Goalnya apa Kita coba Lihat kira-kira Untuk menjawab Pertanyaan tadi Kita butuhnya Data apa aja Kayak gitu Terus kira-kira Datanya relevan Atau enggak Jangan sampai Kita mau Melakuin tadi ya Modeling gitu Modeling Untuk tahun ini Tapi Data-data Yang kita gunakan Data-data Transaksi 5 tahun Yang lalu Nah itu bisa jadi Ya behavior Si user kita Udah berbeda Sama 5 tahun lalu Kayak gitu Hal-hal tersebut Yang perlu diperhatikan juga Gitu Nah kira-kira Ini ada Prevision isunya Apakah bisa kita gunakan Atau justru kita perlu Perlu ada step tambahan Gitu kan Kayak gitu Nah untuk Tahap ketiga Yang preprocessing ini Poin ketiga Data preprocessing ini adalah Biasanya Kalau kita mau ngelakuin Machine learning project itu Kita harus Siapin dulu datanya Siapin datanya itu Berbagai macam ya Tergantung dengan Proyek apa yang Kita kerjakan Kayak gitu Misalkan Kita cek Apakah Apakah data kita ini Harus semuanya digunakan Karena kan biasanya Sedangkan satu table itu Banyak banget Kolongnya gitu ya Nah mana yang paling relevan Mana aja yang perlu kita Ambil Kayak gitu Apakah semua data Perlu kita gunakan Atau hanya sebagian aja Seperti itu Nah tahap berikutnya Exploratory data Di sini adalah Kita perlu paham Apa sih data yang kita pakai Data apa yang kita gunakan Gimana Pengengkapan datanya Apakah ada data yang hilang Apakah datanya Ternyata punya Anomali Atau karakteristik yang berbeda Dibandingkan user-user lainnya Nah itu kita harus pulih Karena Ini buat ngecek juga Apakah pengumpulan data Yang kita lakukan di awal ini Sudah sesuai atau belum Atau jangan-jangan Ada yang kelewat Ini datanya Kayak gitu Baru step berikutnya Kita akan masuk Dalam pembuatan model Nah Dalam pembuatan model ini Mungkin kelihatannya Tahapnya Kayaknya gampang ya Hanya 4 tahap Tapi sebenarnya Dalam satu poin ini Build the model Itu Yang paling lama Prosesnya Gitu Karena kita gak mungkin Cuma bikin Satu model aja Pasti kita bakal Nge-compare Dari berbagai macam Algoritma Mana sih performance Yang paling bagus Mana sih yang sekiranya Kalau kita implementasikan Nantinya Itu tuh Akurasinya paling tinggi Kayak gitu Dan dari sana Kita coba validasi Kita validasi Gimana nih Kalau kita Implementasikan ke data Yang belum pernah dilihat Sama model gitu Misalkan Apakah dia Performance-nya bagus Jangan sampai nanti Kita sudah bawa Ke tim bisnis Sudah diimplementasikan Tapi justru Malah ngerugiin Contohnya tadi Kita mau bikin model Yang bisa memprediksi Mana good user Sama bad user Dikatakan Performance-nya bagus Banget nih Ternyata karena kita Gak validasi Gak cek lebih detail Gitu ya Justru kita malah Bikin banyak Post Gitu Di perusahaan kita Karena ternyata Yang kita kasih pinjaman Justru user-user Yang gak bisa Ngenasin pinjaman Nah itu yang Itu yang perlu Dicek dulu Di validasi model ini Dan step Yang paling terakhir Dan juga Harus Jadi Jadi perhatian Adalah Gimana cara kita Bisa Mengkomunikasikan Hasilnya Gitu Karena kan biasanya Kalau Di perusahaannya Itu ada user Yang datang Misalkan Dari tim bisnis Gitu ya Pengen tau tadi ya Request-nya Model Fade score Biasanya Kita perlu Menginterpretasikan Ini ke orang-orang Non-teknologi Gitu ya Non-teknya Orang-orang yang mungkin Gak familiar Sama Term-term yang ada Di machine learning Ini sendiri Nah tantangannya Untuk kita adalah Gimana caranya Kita bisa Mendeliver itu Dengan baik Sampai akhirnya Mereka dapet Insidenya Gitu Karena bisa jadi Sebagus Apapun Model yang kita buat Anggaplah kita bikin Model Sampai Akurasinya 95% Gitu ya Tapi Kita gak bisa Memberikan insight Apa-apa Ke tim bisnis Bisa jadi Model kita Jadi percuma Gak bisa Diimplementasikan juga Gitu Itulah Yang perlu Diperhatikan Dan juga Yang gak boleh Dilewat Di awal tadi Adalah Kita benar-benar Harus Paham Sebenarnya Data apa sih Yang sedang kita Olah Jadi jangan sampai Kita tahu nih Datanya Yang penting Dia datanya Numerik Yang satu Datanya Kategorik Terus langsung Diimplementasikan Tapi kita gak tahu Sourcenya Dari mana Gimana cara Dia mendapetin Variable itu Nah Itu pentingnya Kita benar-benar Harus paham Data apa Yang kita Olah Kayak gitu Jadi biar nanti Interpretasi ini Juga jadi Lebih Mudah Gitu ya Oke Itu Kita Coba lanjut Nah Ini contoh Contoh Ini ya Contoh Contoh Project yang ada Di Industry finance Yaitu si Credit scoring Tadi saya udah Beberapa kali Nyebutin Jadi Kenapa sih Si credit scoring Ini tuh butuh Machine learning Mungkin dulu Saat Belum ada Machine learning Ketika Di bank Kita mau coba Ngajuin Pinjaman Untuk Untuk Kita di Approve Atau Di Reject Pengajuan Pinjamannya Ini Bisa Dibilang Prosesnya Mungkin Sedikit Mungkin Dulunya Berpuluh Tahun Yang lalu Itu Kalau kita Mengajuin Pinjaman Gampang Kriteria Yang Kita Butuhin Misal Misal Contohnya Kita Coba Ditanya Umurnya Berapa Berapa Penghasilan Setiap Bulan Kemudian Jumlah Panggungan Misalnya Udah Punya Anak Berapa Tapi Seiring Berjalannya Waktu Kriteria Kriteria Seperti Itu Nggak Cukup Buat Kita Nentuin Apakah Si User Kita Ini Bakal Gagal Melunasi Pinjaman Atau Lancap Pinjaman Artinya Kita Butuh Banyak Kriteria Lain Kita Butuh Banyak Variable Variable Penunjang Lain Misal Saya Mau Tahu Gimana Si Transaksi User Satu Bulan Kebelakang Terus Kira-kira Si User Ini Punya Aplikasi Pinjaman Lain Nggak Di Handphone Terus Gimana Si User Ini Sukanya Transaksinya Di Merchant Apa Berarti Seperti Banyak Kriteria Kita Buat Tentuin Si User Ini Layak Atau Tidak Kita Berikan Pinjaman Nah Dari Sana Kita Punya Kebutuhan Nggak Mungkin Kita Ngeliatin Satu Persatu Karena Angga User Di Dan Sudah Banyak Sudah Ratusan Juta User Kita Nggak Mungkin Ngeliatin Satu Persatu Artinya Kita Butuh Machine Ini Buat Check-in Buat Check-in Dari Berbagai Macam Variable Yang Tadi Kita Sudah Pilih Kira 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 Juga Karena Sekarang Industri Finance Banyak Yang Sudah Menawarkan Pinjaman Pinjaman Atau Misalkan Payleter Itu Yang Mereka Tawarkan Semakin Cepat Kita Dapat Pinjam Semakin Bagus Nggak Mungkin Kita Melakuin Tradisional Analytic Kita Butuh Sebuah Tools Yang Bisa Memprediksi Dengan Tepat Tapi Juga Dengan Cepat Jadi Nggak Soal Cepat Tapi Juga Harus Tepat Jangan Sampai Si Perusahaan Kita Justru Malah Jadi Lost Gara Gara Mesin Yang Kita Buat Itulah Kenapa Si Credit Scoring Ini Butuh Yang Namanya Machine Learning Berikutnya Kita Coba Lihat Ada Topik Apa Lagi Ini Yang Kayaknya Nggak Di Finance Industry Juga Nggak Cuma Di Financial Industry Juga Pasti Di Industri Lain Banyak Di Implementasikan Cuma Disini Mungkin Saya Coba Bicara Yang Ada Di Dana Kita Bisa Memanfaatkan Castral Feedback Yang Dikasih Melalui Email Atau Misalkan Complain Complain Yang Masuk Di Email Jadi Misalkan Teman Ngelakuin Transaksi Di Dana Terus Tapi Transaksinya Gagal Jadi Dananya Ada yang Kepending Terus Misalkan Teman Bisa Complain Melalui Email Nah Isi Email Itu Itu Bisa Kita Manfaatkan Jadi Kita Pengen Coba Dari Dari Banyaknya Complain Yang Masuk Email Biar Kita Bisa Lebih Cepat Menangani Complain Complain Ini Kita Bikin Model Yang Bisa Ngekategorikan Ngekategorikan Mana Complain Complain Yang Tentang Pusa Mana Complain Complain Yang Tentang Transaksi Gagal Mana Complain Tentang Coacher Misalkan Nah Dari Mana Dari Mana Jadi Dari Isi Si Email Customer Ini Gitu Misalkan Isi Customernya Admin Tolong Saya Isi Pulsa Dengan Nomor Ini Tapi Gak Masuk Gitu Ya Jadinya Bisa Lebih Membantu Si Customer Service Ini Buat Menyelesaikan Complain Complain Yang Ada Di Customer Jadi Disini Kita Nggak Gunain Data Yang Nggak Terstruktur Tadi Jadi Kita Nggak Gunain Data Text Itu Salah Satu Yang Bisa Diimplementasikan Dari Machine Learning Menggunakan Data Text Jadi Memang Zaman Sekarang Data Beragam Ya Nggak Cuma Data Text Aja Dan Itu Bisa Sekali Kita Manfaatkan Dengan Machine Learning Itu Sendiri Jadi Nanti Bisa Belajar Kalau 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 Ada Ticket Masuk Dia Langsung Nge-identify Dia Masuk Topik Mana Habis Itu Bisa Langsung Action Plain Apa Apa Yang Bakal Dilakukan Dengan Si Customer Ini Biar Masalahnya Bisa Cepat So Seperti Itu Satunya Bakal Ngebantu Banget Buat Tim Customer Service Untuk Waktu Mereka Oke Nah Berikutnya Ada Use case Apa Lagi Ini Untuk Prediksi Customer Behavior Jadi Kita Mau Tahu Gimana Behaviornya User User Dana Behaviornya Itu Berarti Kayak Saya Itu Tipikal Yang Jarang Belanja Misalkan Tapi Sekarangnya Belanja Jumlahnya Banyak Nah Yang Kayak Gini Bisa Banyak Kita Ngebantu Untuk Tim Marketing Terutama Tadi Saya Sempat Menyebutkan Juga Misalkan Kita Coba Ngebagi User User Kita Mana Yang Paling Banyak Melakuin Transaksi Jadi Misalkan Kita Bagi Jadi Tiga Kelas Low Medium Sama High Oh Kalau High Dia Tipikal User Yang Memang Transaksinya Besar Dan Sering Misalkan Kalau Medium Misalkan Dia Sering Tapi Nggak Banyak Kalau Misalkan Dia Jarang Transaksi Dan juga Jumlahnya Nggak Banyak Buat Buat Apa Kenapa Kita Harus Nge Kategori User Kita Karena Ini Sebenarnya Yang Pertama Content Optimization Jadi Kita Mau Coba Fokus Pocer Pocer Atau Misalkan Promo Promo Yang Kita Tawarkan Sesuai Tepat Sasaran Misalkan Saya Nggak Suka Main Games Jadi Kalau Misalkan Si Machine Laring Ini Sudah Berhasil Mengkategorikan Kalau Saya Ini Nggak Suka Main Games Berarti Ya Saya Tidak Ditawarkan Dengan Pocer Pocer Games Yang Kedua Apa Alasannya Untuk Improving Customer Retention Jadi Jangan Sampai Customer Kita Ngabur Jadi Churn Karena Mungkin Dia Merasa Udah Nggak Banyak Promo Lagi Jadinya Yaudah Mau Pindah Aja Ke Provider Lain Misalkan Nah Itu Yang Itu Yang Membuat Kenapa Kita Butuh Mampu Customer Deliver Nah Gimana Caranya Ini Tadi Kita Harus Pahamin User Kita Terbagi Jadi Berapa Kelompok Dan Karakteristik Setiap Kelompok Ini Gimana Nah Misalkan Tadinya Kita Punya Kelompok Yang Sebenarnya Dia Jarang Transaksi Cuma Pengen Kita Masukin Kelompok Yang Jadi Sering Transaksi Nah Itu Nanti PR Kita Udah Coba Kasih Insight Kira-kira Karakteristik Setiap Clusternya Seperti Apa Nanti Kita Balihin Kira-kira Apa Yang Bisa Dilakukan Agar Si Yang Tadinya Transaksinya Gak Banyak Bisa Jadi Meningkatkan Transaksinya Kayak Gitu Seperti Itu Jadi Berikutnya Untuk Step Yang Paling Terakhir Dan Yang Gak Kalah Penting Adalah Kita Perlu Analisa Hasilnya Dan Juga Diulangin Repeat Kenapa Ini Penting Karena Bisa Jadi Untuk Saat Ini Saat Kita Ngelakuin Customer Behavior Bagus Oke Sama Kondisi Customer Kita Yang Sekarang Cuma Anggaplah Pandemi Datang Saat Pandemi Datang Transaksi Yang Dilakukan Sama Customer Kita Itu Berbeda Bisa Jadi Yang Tadinya Sering Belanja Cuma Karena Pandemi Jadi Jadi Berhemat Hemat Bisa Jadi Kita Perlu Ngelakuin Pasangan Behavior Ulang Karena Kondisi Yang Tidak Kondisi Yang Tidak Bisa Kita Prediksi Sebelumnya Itu Yang Perlu Dilakukan Seperti Itu Itu Mungkin Beberapa 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 Contoh Use Case Yang Ada Di Industry Finance Nah Mungkin Biar Kita Juga Jadi Lebih Banyak Untuk Ini Untuk Sesi Q&A Saya Cukupin Dulu Dari Sini Boleh Saya Kembalikan Ke Mbak Sangra Buat Sesi Tanya Jawabnya Oke Oke ya Penggunaannya Banyak Dan Aku Bisa Bilang Ini Spesifik Di Dana Biasanya Seperti Apa Jadi Teman-teman Bisa Dapat Gambaran Lebih Banyak Kalau Di Finance Itu Biasanya Case Studying Seperti Apa Oke Mungkin So far Teman-teman Ada yang Mau bertanya Bertanya Boleh Lewat Slido Ataupun Open Mic Juga Monggo Supaya Lebih Seru Nanyanya Tidak Sekali Doang Bisa Lanjut Asik Ada Mas Dion Andrawan Monggo Mas Open Mic Selamat Malam Halo Halo Selamat Ini Kak Saya Mau Bertanya Pada Saat Kita Melakukan Prediksi Itu Dan Hasil Prediksi Menunjukkan Akurasi Yang Tinggi Apakah Akurasi Yang Tinggi Pada Saat Dilakukan Prediksi Itu Akan Akan Diterapkan Atau Akan Dilakukan Pertimbangan Lagi Seperti Itu Kak Oke Thank you Mas Dian Pertanyaannya Jadi Saya Coba Ulang Berarti Kalau Kita Buat Suatu Model Kemudian Anggaplah Performancenya Udah Bagus Banget Apakah Bisa Langsung Kita Implementasikan Atau Justru Ada Tahapan Lain Jadi Sebenarnya Ketika Kita Bikin Suatu Model Pasti Ketika Kita Ngerasa Oke Performancenya Dia Udah Oke Banget Anggaplah Performancenya Udah 90% Kita Udah PD Banget Mau Kita Coba Bawa Untuk Ke Team Bisnis Untuk Implementasi Tapi Sebelum Masuk Implementasi Itu Kita Melakuin Validasi Model Dulu Jadi Biasanya Ketika Kita Bikin Model Gak Semua Data Kita Gunakan Kita Punya 100% Data 80% Kita Gunakan Buat Build Model Tersebut Kemudian 20% Kita Gunakan Buat Evaluasi Nah 20% Data Yang Kita Masukin Ke Model Ini Kan Itu Sebenarnya Data Yang Gak Pernah Dilihat Sama Model Gak Pernah Dilihat Dia Gak Pernah Tau Karakteristik Data Di Di 20% Gimana Kita Coba Implementasikan Ke Data 20% Itu Kira-kira Performance Masih Bagus Apakah Yang Tadinya Di Data Model Itu Performasinya 90% Tapi Pas Kita Implementasikan Data Lain So Performance Drop Jadi 70% Nah Itu Berarti Harus Kita Cross Cek Lagi Berarti Bisa Jadi Model Kita Bisa Kita Nyebutkan Perpiting Jadi Modelnya Itu Dia Cuma Bisa Dibilang Dia Belum Pinter Dia Cuma Nganfal Pola Yang Ada Di Data Kita Jadi Belum General Jadi Kalau Misalkan Saya Analogi Kalau Misalkan Dulu Kita Mau Ujian Saya Nganfal 1x22 2x24 Terus Karena Saya Cuma Nganfal Ketika Pas Ujian Saya Dikasih Data Lain Saya Nggak Bisa Ngejawab Itu Yang Didapetin Sama Model Kita Gitu Mas Dia Bagaimana Apakah Menjawab Atau Mungkin Ada Pertanyaan Tambahan Iya Kak Kayaknya Sudah Sangat Termanentu Sekali Dengan Jawabannya Mohon Maaf Ini Saya Lagi Di Apa Dekat Jalan Soalnya Jaringan Di Tempat Saya Kurang Bagus Gitu Kak Gak 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 Mas Dian Oke Jadi To make it Clear Mungkin Berarti Memang Bisa Diuji Lagi Maksudnya Perlu Beberapa Step Untuk Diuji Apakah Model Itu Memang Sudah Efektif Atau Belum Result Karena Kemungkinan Beda Environment Mungkin Beda Lagi Tuh Ininya Oke Thank you Mbak Ajeng Next Kita dari Slido Sudah ada Beberapa Bukan beberapa Banyak Ternyata Oke Sudah Kelihatan Kita Mulai Dari Atas Dulu Dari Andrew Ini Aku Kenal Enggak Oke Dalam Keseharian Kak Ajeng Proses Pengolahannya Memang Sudah ada Pipeline Machine Learning Data Mining Dan Data Analytics Atau Tidak Ada Pipeline Namun Ad Hoc Aja Oke Pertanyaannya Mungkin Aku Boleh Ini Coba Pastiin Lagi Memang Sudah ada Pipeline Machine Learning Data Mining Dan Data Analytics Atau Tidak Ada Pipeline Namun Ad Hoc Saja Mungkin Mas Andrew Boleh Open Make Maksudnya Disini Apakah Udah Tersedia Pipeline Modelnya Atau Sebenarnya Build Manual Atau Maksudnya Apakah Stretch Dari Stretch Dari Awal Gunakan Bahasa Pemrogramannya Atau Justru Udah Ada Pipeline Jadi Tinggal Drag And Drop Aja Gitu Maksud Pertanyaannya Mas Andrew Oke Oke Mungkin Ini Aku Coba Jawab Dulu Nanti Mas Andrew Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Tambahan Boleh Jadi Kalau Misalkan Kesehariannya Kita Stretch Dari Awal Jadi Benar Karena Kalau Kita Pindah Project Itu Implementasinya Atau Pendekatannya Beda Tadi Contoh Tiga Contoh Project Yang Di Credit Scoring Ini Data Tabular Datanya Data Transaksi Pastinya Berbeda Pre-processing Untuk Pre-processing Data Untuk Yang Customer Feedback Tadi Kayak Gitu Karena Kalau Customer Feedback Data Kita Olah Data Text Jadi Mau Kita Harus Define Sendiri Kita Harus Coba Bikin Sendiri Gimana Cara Kita Membesi Data Tadi Gitu Dan Juga Contoh Tadi Untuk Yang Untuk Yang Customer Behavior Jadi Data Tabular Juga Cuma Gak Bisa Kita Samain Prosesnya Samain Credit Scoring Gitu Jadi Disesuaikan Sama Kebutuhan Project Kita Jadi Benar-benar Setiap Project Kita Bikin Partline Model Sendiri Gitu Gitu Mas Andrew Apakah Sudah Menjawab Atau Mungkin Ada Pertanyaan Tambahan Oke Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Tambahan Atau Teman-teman Yang Mau Ini Langsung Pertanyaan Lagi Masukin Di Slido Oke Thank you Bajang Next nih Dari Nur Kak Ajang Biasa Menggunakan Toolsnya Apa Kak Python Dan Excel Atau Ada Yang Lain Oke Sehari-harinya Biasanya Menggunanya Python Cuman Kadang Sebelum Masuk Ke Python Kita Suka Prepare Datanya Dulu Karena Datanya Di Database Nah Itu Biasanya Kita Pak SQL SQL Sama Python Itu Yang Digunakan Karena Kalau Misalkan Excel Karena Dia Terbatas Karena Dia Terbatas Jumlah Data Yang Dipakai Dan Juga Tadi Contohnya Karena Data Yang Digunakan Juga Banyak Data-data Yang Tersruktur Dan Karena Excel Tidak Bisa Ya Makanya Kita Butuh Si Bahasa Pemprograman Python 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 Cuman Saya Biasanya Seringnya Python 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 Atau R Biasa Seringnya Python Oke Ini Ada Dari Tiba-tiba Naik Dari Pak Mirna Kakak Apakah Menggunakan Data Dari Third Party Yang Emang Collect Sendiri Oke Data Dari Third Party Ini Mungkin Tadi Contohnya Data Data Dari Twitter Sebenernya Kalau di Dana Kita Pakai Data Data Yang Memang Kita Punya Cuman Pernah Beberapa Kali Nggak Gunain Data Dari Luar Kita Dari Twitter Ini Berhubungan Juga Sama Pertanyaan Yang Bawah Kita Ngambil Coba Data Dari Twitter Kita Ambil Dari API Twitter Oke Berarti Memang Ya Banyak Data Pendukung Juga Dari Luar Oke Berikutnya Izin Bertanya Cara Buat Ambil Data Keluhan Dari Twitter Contohnya Gimana Ambil Data Keluhan Dari Twitter Sebenernya Kalau Misalkan Teman-teman Coba Googling Cara Ambil Data Dari Twitter Itu Sebenernya Twitter Nyediain API Secara Gratis Jadi Kita Benar-benar Bisa Ngambil Itu Dan Sebenernya Sudah Banyak Oke Kalau Saya Sebutkan Bakal Panjang Cuman Itu Bisa Banget Ada Packagenya Jadi Di Python Ataupun Di R Ada Package Twitter Yang Bisa Ngebantu Kita Buat Ngarik Data Dari Twitter Cuman Paling Hati-hatinya Kalau Dari Twitter Kadang Yang Mau Kita Tarik Tidak Sesuai Contoh Karena Twitter Ini Banget Luas Banget Obrolannya Misalkan Kita Pengen Ambil Suatu Produk Kita Kita Punya Suatu Brand Kita Pengen Narik Data Dari Twitter Cuman Yang Kita Tarik Ternyata Tidak Sesuai Sampai Apa Yang Kita Mau Nah Paling Itu Tantangan Kalau Yang Di Twitter Cuman Cara Buat Ngambilnya Boleh Teman-teman Coba Googling Package Twitter Di Python Atau R Itu Banyak Step By Step Jadi Mempermudah Banget Python Sama R Ini Udah Ada Packagenya Menarik 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 Oke Thank you Tadi Anonymous Apa Mbak Mirna Oke Next Ini Penyukaan Apul Kayaknya Aku melihat Ada Beberapa Pertanyaan Materi Matematika Atau Statistika Apa Saja Yang Dipelajari Sebelum Belajar Data Science Materi Matematika Atau Statistika Apa Saja Dipelajari Sebelum Belajar Data Science Oke Matematik Sama Statistik Teori Probabilitas Itu Udah Pasti Terus Juga Sebenernya Kalau Menurut Saya Matematik Sama Statistik Luas Banget Jadi Kalau Saya Saranin Ini Apa Namanya Coba Ambil Satu Projek Misalnya Satu Projek Algoritem Biasanya Paling Banyak Itu Startnya Dari Linia Regresi Dari Linia Regresi Dari Linia Regresi Itu Coba Pahami Gimana Cara Algoritma Itu Di Belakangnya Jadi Matematik Sama Statistiknya Coba Pahami Lebih Dalam Di Sana Jadi Bisa Fokus Sebenarnya Statistiknya Apa Yang Coba Dilalami Dan Ini Juga Mungkin Saya Sering Banget Dapat Tanya Saya Bukan Biggeron Matematik Atau Statistik Cuma Pengen Masuk Ke Machine Learning Boleh Nggak Statistiknya Di Prioritasin Rendah Aja Itu Saya Sebenarnya Kita Harus Benar Tau Gimana Cara Kerja Algoritma Ini Di Belakang Kenapa Karena Yang Namanya Mesin Si Python Atau R Ini Tau Yang Kita Pakai Apapun Yang Kita Masukkan Mereka Akan Mengeluarkan Suatu Hasil Cuman Ada Akuntabilitas Yang Perlu Kita Tetang Jawabkan Jadi Semua Itu Sebenarnya Enggak Magic Langsung Dapet Itu Ada Statistiknya Dan Itu Juga Perpenting Buat Kita Pahamin Karena Kita Ada Kebutuhan Buat Ngejelasin Itu Ke Tim Bisnis Dan Juga Gimana Caranya Ngejelasin Si Statistik Yang Rungin Ini Bisa Dijelasin Lebih Mudah Jadi Tadi Sarannya Fokus Aja Coba Mau Algoritma Mana Coba Kulik Statistik Di belakangnya Seperti Apa Kita Oke Semoga Menjawab Kemudian Ini Izin Bertanya Mbak Satu Untuk Portfolio Data Science Yang Ada Di Dunia Industri Itu Seperti Apa Yang Dibutuhkan Oke Ini Menarik Karena Biasanya Kalau Terjun Ke Data Scientist Yang Paling Dilihat Adalah Portfolio Kita Kita Mengerikan Project Apa Aja Dan Portfolio Seperti Apa Yang Dibutuhin Sebenarnya Kalau Menurut Saya Outputnya Tidak Harus Sesuatu Paper Tidak Jadi Misalkan Mungkin Kalau Teman-teman Tau Platform Kaggle Kaggle Itu Suatu Platform Yang Untuk Kompetisi Data Science Cuman Kompetisi Data Science Kita Tidak Harus Kompetisinya Cuman Kita Bisa Berkontribusi Kita Ada Data Viva World Cup Terus Kita Pengen Coba Analisa Data Tersebut Terus Kita Sharing Jadi Isi Kaggle Itu Adalah Jutaan User User Yang Memang Senang Sama Data Science Itu Mereka Sharing Hasil Pekerjaan Mereka Hal Hal Yang Kayak Gitu Sebenarnya Bisa Dijadikan Sebagai Portfolio Data Science Jadi Tidak Berupa Harus Paper Jadi Perbanyak Menurut Saya Itu Penting Banget Coba Langsung Terjun Ke Project Baik Itu Dari Kaggle Baik Mungkin Kalau Teman-teman Yang suka Main Twitter Tau Yang Namanya Tidy Tuesday Jadi Setiap Selasa Si R Community Itu Suka Share Data Dan User User Berbondong Untuk Menganalisa Data Tersebut Nah Buat Teman-teman Yang Baru Mau Terjun Ke Data Science Itu Jadi Bisa Dari Open Source Open Source Yang Ada Community Ataupun Platform Yang Memang Untuk Data Science Betul Keren Menarik Ternyata Oke Dari Mbak Riana Lagi Data-data Yang Biasa Diolah Berapa Tera Atau Petabyte Atau Mungkin Rekord Yang Terus 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 Wow Besar Banget Jadi Sebenernya Kalau Di Machine Tering Itu Sendiri Gak Semuanya Kita Gunain Data Yang Kita Punya Walaupun Kita Punya Data Sebesar 1 Terabyte Cuman Itu Tadi Kita Akan Coba Ambil Data-data Yang Paling Relevan Kalau Misalkan Data-data Transaksinya Kita Lihat Itu Udah Terlalu Lampau Anggapan Kita Adalah Bisa Jadi Behaviornya Customer Udah Berubah Jadi Kita Cuma Ambil Satu Atau Dua Tahun Terakhir Jadi Biasanya Kalau Untuk Modeling Paling Banyak Gigabyte Karena Ini Yang Mungkin Banyak Yang Salah Apa Semakin Banyak Datanya Semakin Bagus Tapi Sebenarnya Tidak Juga Kita Perlu Cek Apakah Kalau Semakin Banyak Data Yang Kita Masukin Kan Cost Kita Dalam Menjalankan Model Itu Bakal Lama Apakah Ketika Kita Jalan Satu Terabyte Sama Satu Gigabyte Hasilnya Sangat Signifikan Berbeda Apakah Worth it Kalau Kita Ngejalanin Dengan Post Terabyte Ini Padahal Sebenarnya Dengan Satu Gigabyte Aja Udah Bisa Nguh Gitu Jadi Biasanya Saya Gigabyte Aja Udah Cukup Oke Jadi Sampling Aja Betul Oke 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 Oh ya Mungkin Ini ya Nambahin Pertanyaannya Riana Tadi ya Kalau Bisa Untuk Sampling Itu Biasanya Palitnya Itu Berapa Banyak Sampling Dari Data Yang Sebenarnya Mbak Oke Berapa Banyak Sampling Yang Ada Datanya Sebenarnya Itu Balik Lagi Dengan Kondisi Data Kita Karena Misalkan Kita Coba Lihat nih Dengan 80% Data Kita Anggap Kenapa Saya Bisa Ambil 80% Kita Perlu Tahu Dulu Populasi Data Kita Keseluruhannya Berapa Kalau Misalkan Ternyata 80% Dari Keseluruhan Data Kita Dia Ukurannya Masih Terabyte Itu Kan Berarti Nanti Kalau Kita Masukin Ke Python Atau Ke ARM Masih Akan Berat Artinya Berarti Kita Bisa Coba Kurangin Lagi Dan Kira-kira Buat Untukin Ini Sudah Cukup Atau Belum Kita Perlu Yang Namanya Exploratory Data Tadi Kira-kira Ini Sebaran Data Yang Kita Punya Sekarang Itu Sudah Cukup Atau Dia Hanya Mewakili Salah Satu Karakteristik Contohnya Misalkan Kita Narik Data User Dana Saya Banyak Banyak Narik Data 100 Juta User Tapi Pas Saya Cek Demografinya Yang Saya Tarik Adalah User User Yang Cuma Umurnya Di bawah 25 Tahun Tapi Yang Di atas 25 Tahun Tidak Saya Tarik Berarti Sebenarnya 100 Juta Data Yang Saya Ambil Ini Tidak Wakili Yang 25 Tahun Tadi Yaudah Kita Ambil Sebagian Terus Kita Tarik Lagi Untuk Yang Data Yang Di atas Umur 25 Tahun Jadi Kita Harus Cross-check Lagi Exploratory Data Butuh Lebih Banyak Atau Disitu Udah Cukup Gitu Oke Noted Ini Masih Ada Beberapa Pertanyaan Tapi Mungkin Waktunya Lumayan Terbatas Guys Jadi Mungkin Aku Ambil 2-3 Pertanyaan Lagi Gimana Mbak Ajeng Boleh Boleh Oke Dari Lisa Bagaimana Kakak Mengetahui Modalnya Salah Apa Yang Kakak Lakukan Ketika Tahu Modalnya Salah Fatal Atau Enggak Oke Jadi Ini Sering Terjadi Bukan Sering Terjadi Maksudnya Bukan Modalnya Yang Salah Tapi Hasilnya Tuh Gak Sesuai Yang Kita Harapkan Jadi Gimana Cara Yang Kita Bisa Tahu Modalnya Salah Jadi Kita Harus Mengkombinasikan Antara Ilmu Statistik Dan Juga Pemahaman Bisnis Kita Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Lihat Di Di Diagram Data Science Itu Ada Math and Statistik Terus Tools Programming Sama Subject Matter Expertise Nah Itulah Kenapa Pentingnya Kita Harus Ngegunain Ketiga Kombinasi Ilmu Tadi Karena Ketika Kita Hanya Bermodalkan Oh Secara Statistik Dia Harusnya Gak Signifikan Tapi Tanpa Kita Memahami Gimana Keadaan Bisnis Realnya Bisa Jadi Itu Jawaban Itu Bisa Bisa Didapet Dari Si Pemahaman Bisnis Kita Contoh Contoh Saya Tadi Mau Ngeprediksi Apakah Si User Ini Good User Ata Bad User Nah Secara Bisnis Tim Bisnis Itu Harusnya Sangat Berpengaruh Sama Jumlah Transaksi Si User Oh Pas Kita Coba Masukin Variable Jumlah Transaksi Kita Lihat Kok Secara Satis Dibilang Dia Gak Berpengaruh Kenapa Apakah Memang Jadi Bertolak Belakang Hasilnya Ternyata Pas Diprosek Lagi Jumlah Sample Kita Harus Sedikit Kayak Gitu Jadi Itulah Pentingnya Untuk Mengetahui Si Model Itu Pas Sudah Sesuai Atau Belum Kita Harus Ngekombinasikan Tiga Limit Tadi Oke Thank you Mbak Ajeng Mungkin Dua Lagi Kalau Ini Sudah Terjawab Harusnya Tadi Maaf Izin Bertanya Apakah Publikasi Paper Tentang Data Science Di Jurnal Ilmi Internasional Atau Proceeding Bisa Dijadikan Untuk Portfolio Bisa 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 Dan Tadi Selain Itu Juga Ada Yang Tadi Kita Udah Sebutin Oke Ini Untuk Tahap Advance Apa Perbedaan Karakteristik Dari Keras TensorFlow PyTorch Lebih Baik Pilih Yang Mana Mungkin Gimana Penggunaan Mbak Ajeng Oke Lebih Penggunaan Perbedaannya Sebenarnya Ketiganya Tujuannya Sama Mereka Mau Mempermudah Kita Membuat Si Model Deep Learning Itu Sendiri Jadi Kalau Misalkan Lebih Baik Pilih Yang Mana Itu Disesuaikan Dengan Kebutuhan Kita Dan Tujuan Mereka Sama-sama Sama-sama Mempermudah Kita Jadi Dari Ketiga Itu Pilih Salah Satupun Juga Gak Masalah Kayak Gitu Oke Baik Semoga Menjawab Terakhir Ini Kayaknya Ini Menarik Karena Ini Berkenaan Soal Karirnya Mbak Ajeng Di Dana Mungkin Ada Yang Pengen Tau Kalau Di Dana Itu Sebagai Data Scientist Apakah Sebagian Besar Pekerjaannya Selalu Buat Model Prediction Sebagai Data Scientist Waktunya Waktunya Dialihkan Untuk Membuat Model Prediksi Tapi Terkadang Ketika Ada Ada Tim lain Yang butuh Data Terus Mereka Request Coba Dong Request Data Ini Gitu Yang dibutuhkan Hanya Query Gitu Gimana caranya Kita coba Present data Kita siapin Data yang Dibutuhkan Sama Si user Cuma Emang Yang paling Beratnya Itu Model Prediksi I see Oke I think Itu Dulu Pertanyaan Malam Hari Ini Gitu Ya Karena Kita Udah Lumayan Ngambil Waktunya Mbak Ajeng Lebih Gitu Kan Ya Thank you Mbak Ajeng Mbak Ajeng Thank you so much Untuk Waktunya Malam Hari Ini Terima Kasih Untuk Sharing Semoga Bisa Banyak Apa Jadi Impact Buat Teman-teman Disini Buat Belajar Juga Dan Juga Untuk Dirimu Mbak Ajeng Gitu Kan Moga-moga Gak kapok Sharing Di Alchemy Thank you So much Karena Enak Dengerin Mbak Ajeng Menyampaikan Materi Gitu Kayak Ibu guru Banget Itu rasanya Mbak Ajeng Thank you Juga Semoga Buat Saat Buat Teman-teman Semua Yes Sama-sama Always Welcome Mbak Ajeng Kalau mau Sharing Ada sesuatu Hal yang Baru Atau Mungkin Rekannya Gitu Mbak Ajeng Oke Kalau gitu Teman-teman Terima kasih Teman-teman Yang udah Join Di Alchemy Malam Hari ini Terima kasih Juga Yang udah Submit Feedback Buat Kita Sampai Bertemu Di event Kita Berikutnya Di besok Hari Buat teman-teman Yang mau Join Microservices Dan Langsung Aja Daftar Thank you Guys Aku Close Bye Guys Thank you Bye 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 Terima kasih.